Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau semuanya apa kabar semoga dalam keadaan sehat selalu dan berkah selalu dalam menjalani hidup Oke bersama dengan saya Bama Karyadi di channel nalkot di video kali ini kita akan belajar cara menginstall Alma Linux di Proxmox Oke langsung saja kita praktekkan terlebih dahulu kita cek dua alamat Alma Linux ya kita akan unduh akun kita unduh di dalam proxmoxnya ini kita masuk Alma Linux.org kemudian klik download di sini kemudian yang saya ambil itu bukan yang DVD ya atau boot tapi kita yang minimal Oke minimal nah ini oke di klik kanan kita copy kan untuk link addressnya Oke supaya langsung kita unduh di Proxmoxnya kita masuk ke Proxmoxnya kemudian kita buat dulu kita buat dulu saya kita masuk ke lokal di sini lokal kemudian masuk iso image nah ini download from url walaupun saya sudah mengunduhnya ya supaya lebih cepat jadi ini cara mengunduhnya langsung ke dalam poxmox kita kita klik download from url kemudian mempastikan yang tadi kita copy kan linknya paste di sini kemudian lakukan query URL klik Oke kalau sudah di sini biarkan aja langsung download nah itu ya untuk download dari url nah berhubung saya sudah mengunduhnya langsung kita praktekkan buat virtual mesinnya terlebih dahulu Oke kita klik create printm nanti oke namanya virtual mesin kita PM al-linux Oke kemudian next nah untuk iso image nya kita pilih almalinux yang sudah kita unduh ya ini ini biarkan timnya kemudian next sistemnya biarkan ini kemu region supaya kita lihat secara virtual mesinnya nanti dengan kamu kemudian next disnya kita tambah jadi 100 giga ya di chart ya untuk ah semisinya oke oke langsung sudah kita langsung next CPU nya kita kasih dua call dua ya dua kemudian next nah untuk memori nya kita tingkatkan jadi ini biarkan ini kita copy lah copy tapi untuk yang minimumnya sedangkan untuk memori kita tambahkan jadi 43 yaitu 496 ini kita minimumnya setengahnya itu setengahnya itu dua giga oke kalau sudah next tuh jaringannya biar virtual machine bridge ya Oke biar auto langsung kita next lagi nah ini sudah ya ini sampelnya kita lakukan langsung ya kita start setelah setelah kita buat Oke finish Oke tunggu nah ini dia Oke tapi kemudian kita masuk ke konsol ini saya zoom ya zoom eh zoom maximize langsung pakai keyboard ya ke atas kemudian enter pakai keyboard 102 Ayo brid Anyway Saya Atom pivot men ini maximize kita cek kebawah oke yang pertama kita memilih bahasa untuk instalasinya kita pilih bahasa Inggris aja ikis turun kebawah kemudian continue kau ingin pakai Indonesia ketikan aja disini ketikan Indonesia seperti itu saya kita Indonesia Indonesia nanti cari seperti itu ya Cuman disini saya tidak akan pakai bahasa Indonesia ya kita belajar pakai bahasa Inggris aja langsung bawaannya Oke ini udah pas ya yaitu nah ini inggris needed state kalau sudah dipilih bahasanya klik continue disini ada beberapa yang harus kita set up eh eh config diantaranya destinasinya untuk instalasinya hadapnya kemudian root password jangan kita berikan kemudian kita buat user biasa ya untuk network hostnya ini belum ketahui ya kita bisa lanjutkan tinggal di klik aja supaya lebih enak nah kita ke atas nah ini kita pilih ini ethernet servicenya ke-18 kita on kan oke sudah on kemudian hostname tidak pula kita biarkan aja seperti ini kita down Oke kalau misalnya belum connect kita bisa atur secara manual ya Oke misalnya saya ketur manual atur manual konfig disini oke versi 4 kita cek sini klik gunakan manual khawatir ketika kita gunakan manual tidak terkompik dan tidak akan terkoneksi Oke kita tambahkan walaupun nanti bisa sih sebetulnya setelah instalasi kita kita konfig secara manual tapi kita akan langsung aja disini ya 172.6 misalnya cerita ya next marknya 2555 tuh oke kita pakai ini aja biarkan sendiri kemudian jatuhnya 172 juga masing-masing beda ya aturannya kau sudah simpan oke connected ya statusnya kemudian klik down kemudian kita akan installation destination nation oke kalau mau di otomatik nanti custom custom keaut cutting down PM standard partition kita pilih misalnya Oke standard partition AMac kita pilih kapasitasnya berapa karena kita 100 ya Nah lihat 100 ganti beritahu kita buat 30 admin point w3 sorry modifikasi Oke nih lihat satunya ya kayak sakit ini ganti bukan ini tadi G VCS labelnya OS nyolah OS kalau mau ini masing-masing beda ya ada setting 30 Oke ini kita tambahkan sini kita buat bootnya dua dua aja dua mip sih itu seperti point Oh otomatis seperti ini kita buat dua aja Oh sorry untuk boot ya boot kita berikan yang terlalu kecil 500 mip buat yang tebut sih ini boot Oke update setting Oke kita tambahkan swap Oke swap kita tambahkan 4giga aja admin point ini 4giga update Oke kita tambahkan dah warning oke far kita biarkan sisanya di faranya lah ini biarkan setnya biarkan kita ambil semua home biarkan nyatu di sistem rootnya ya Nah ini semuanya kita ambil ini far oke update setting oke kalau sudah ini baik lagi masing-masing sesuai kebutuhannya ini kebutuhannya kalau sudah don't oke oke perhatikan turun ke bawah warning guys guys klik detail or press don't again to continue oke karena kita sudah meyakinkan ya don't lagi save change oke sudah ya kemudian kita masuk ke root password kita berikan password nya masing-masing root beda ya strong oke kita aktifkan aja ya root SSL login with password turn oke kita buat user biasa terms oke kalau misalnya buat jadi sebagai administrator masalah gak usah silahkan oke oke kalau sudah done oke kalau sudah kita begin installation oke disini sudah ya kita akan melakukan ribut sistem di key oke tunggu selamat menikmati oke sini ya oke almalinux selamat menikmati oke disini ya udah selesai kalau kalian ingin menggunakan GUI nya tinggal instalasi ya oke kalau mau kita akan coba disini ya untuk coba cek localhost login nya kita masuk dulu kemudian jangan lupa masukkan password oke udah kelihatan localhost ya oke cek linux ok localhost domain ok disini sudah cek ipconfig nya kita dapat o ipconfig sorry oke dia statusnya connected ya oke aman nah aman kita akan lakukan update terlebih dahulu ya setelah instalasi kita akan lakukan update dnf update oh sorry saya bukan super user ya oke kita coba kita masuk super user dulu lebih dahulu masukkan password nya sebagai super user oke file what's wrong sorry ada yang salah password oke masuk super user masukkan password nya oke sudah sebagai root ya ini kita clear kita akan install GUI nya GUI kalau kalian ingin server kalian pakai GUI oke kita install terlebih dahulu untuk GUI nya untuk alma linux ya kita install dnf kemudian grup sebenarnya tadi bisa ya pemilihan paket itu di pas instalasi bisa seperti itu tapi kalau ketika lupa kemudian kita ingin menggunakan graphic user interface nya kita lakukan seperti ini oke grup install oke grup install motivasi kita pakai string pakai ini server build GUI oke kutip ya kutip itu oke kalau sudah enter wow banyak oke kalau sudah total download nya udah siap kita confirm yes oke tunggu sampai selesai untuk unduhannya hai 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 Oke disini kita harus import gpg-nya yes hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.